Terima kasih banyak, selamat malam teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Umur saya 27 tahun, tapi kalau di timur saya lebih tua 2 jam Dan saya ini anak ketiga dari 5 bersaudara Saya punya bapak itu tidak ikut KB Karena saya Iya memang Kalian masa ikut KB semua? Tidak kan? Saya bapak betul tidak ikut KB Karena saya punya bapak berpikir begini Kalau 2 anak saja cukup, apalagi 5 anak Sengsara ya, sengsara gitu Hidup sengsara gitu Cuma begini, sebenarnya kami orang timur itu bukannya tidak mengerti KB teman-teman Kami itu sebenarnya paham KB Kami mengerti itu Cuma masalahnya adalah Kondisi geografis di sana itu yang tidak memungkinkan Untuk seluruh pekerjaan rumah dikerjakan oleh hanya 2 orang anak Tidak mungkin Pekerjaan rumah di sana itu banyak dan jauh-jauh Potong rumput, ambil air, cari ikan, cari masalah, wibanyak Banyak Dan entah kenapa teman-teman, kami jadi orang timur itu susah Karena memang kita tiap kali kalau merantau itu kita selalu didiskriminasi Contoh macam tadi saya masuk saja dipikir preman begitu Saya masuk dengan baik-baik Di sini titip KTP dan segala macam Tapi dipikir preman begitu Dan kita juga selalu didiskriminasi Orang timur terutama Saya Misal waktu tamat kuliah dulu waktu itu Saya lamar seorang cewek Asli orang Jawa Waktu itu saya lamar dia Saya ke rumahnya dia, saya lamar dia Cuma ibunya itu tolak saya Alasan ibunya adalah begini Mas, kamu itu belum punya pekerjaan Kemudian saya bilang ke ibunya Ibu, gampang Pekerjaan saya bisa cari Masalah selesai Alasan berikutnya ibunya bilang Mas, saya tidak mau kalau anak saya ini nanti kamu bawa ke timur Saya bilang, Ibu, gampang Saya bisa buat rumah di sini Ibu bisa tinggal sama dia Masalah selesai Dan itu masalah selesai Hubungan saya juga selesai Saya akum terima kasih Selamat malam